Hai tepuk satu yang respon masih sedikit Mbak tepuk satu tepuk dua tepuk seribu Oke pulang lagi kita cek sound dulu ya sambil menunggu temannya yang belum datang atau mabay yang masih bersiap-siap pekta menjadi satu Wah ini kurang fokus ini aku hanya kurang ya pekta menjadi satu Hai karena nyanya pekta aja kan pekta klunya menjadi satu kalau 2020 pasti kita-kita pasti bisa oke diulang ya pekta menjadi satu 2020 kita pasti bisa Oke bismillah pekta 2020 menjadi satu kita pasti bisa Oke tepuk tangan buat kita semuanya malih langsung aja ya ke materi berikutnya materi berikutnya adalah orasi dan sumpah mahasiswa ada sejarahnya dulu Mbak Oh ya sejarah gerakan kepemudaan orasi dan sumpah mahasiswa ini yang isi Masya Allah Mbak siapa luar biasa ya ketua BMPT Uni Sula kita sama-sama wakilnya Oke diperkenalkan dulu saya perkenalkan dulu Mas Adrian Syahputra selaku Presiden BMPT Uni Sula dan Mas Zulfahmi Anca selaku Wakil Presiden BMPT Uni Sula dengan materi sejarah gerakan kepemudaan orasi dan sumpah mahasiswa yang akan dipandu oleh moderator kita kali ini yaitu dari Imas untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudari Imas silairohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat ketua BEM mahasiswa Mas Ardian Saputra yang saya hormati wakil Pres BMPT Uni Sula Mas Zul Anca yang saya hormati ketua panitia pekan ta'aruf 2020 Mas Abdul Wahab dan teman-teman mahasiswa baru pekan ta'aruf 2020 yang saya banggakan untuk sesi yang ketiga ini di sore hari ini kita akan memberikan materi tentang sejarah kemudaan orasi dan sumpah pemuda untuk yang pertama saya akan membacakan CV dari pemateri kita pemateri yang pertama yaitu dari ketua BMPT Uni Sula Mas Ardian nama Ardian Saputra tempat tanggal saya lahir pendiri 27 Juni 1997 alamat ngablek indah agama Islam kewarganegaraan Indonesia pengalaman organisasi BMPT Universitas Islam Sultan Agung yang kedua panitia ketua panitia pekan ta'aruf Uni Sula tahun 2019 yang ketiga Sema PT Universitas Islam Sultan Agung yang keempat ketua umum Fahimi Komisariat ekonomi Sultan Agung yang kelima Menteri Pendidikan dan penelitian BMPT Universitas Islam Sultan Agung lalu untuk pemateri yang kedua nama Zulfahmi Anca Salwa beliau sebagai wakil pres BMP Uni Sula Pendidikan 1 SD Sultan Agung 3 Semarang SMP Negeri 7 Semarang SMA Sultan Agung 1 Semarang pengalaman organisasi 1 Gmni 2 KNIP Semarang 3 Karang Taruna Jawa Tengah 4 Forma Kum 5 Sema PT sebagai Ketua Komisi 6 Ketua Komisi 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami segenap keluarga besar BMPT Uni Sula Kabinet Dharma Bakti mengucapkan Selamat datang Sultan Agung Muda 2020 di Kampus Generasi Oya Umat Universitas Islam Sultan Agung Kami tunggu Dharma Baktimu di Uni Sula dan bangsa Indonesia Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Hidup perempuan-perempuan Indonesia Hidup perempuan-perempuan Indonesia Uni Sula Dengan segala hormat Waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Mas Ardian dan Mas Zul Ancat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD beserta jajarannya Yang kami hormati Ketua Pekan Taruf 2020 tingkat Universitas Ibu Dr. Gigi Andina Rizki Yang kami hormati Ketua Pekan Taruf Uni Sula tingkat mahasiswa Saudara Abdul Wahab beserta seluruh Panitia dan juga Wali Jamah Pekan Taruf 2020 Dan yang saya cintai dan saya banggakan Seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020 Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah SWT Atas limpahan rahmat hidayah dan taufiknya Kita masih diberikan kesehatan sampai sore hari ini Guna mengikuti rangkaian acara Pekan Taruf 2020 Tak lupa salawat serta salam Kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad SAW Yang insya Allah kita nantikan syafatnya di Omil Kiyama Di sini izinkan saya dan juga kawan seperjuangan saya Partner seperjuangan saya Saudara Zulfahmi Anca Selaku Wakil Presiden BMPT Uni Sula Produce 2019-2020 Berbagi pengalaman atau sharing bersama kawan-kawan semua Bersama Sultan Agung Muda 2020 Sebelum kawan-kawan dinyatakan sah mengikuti Pekan Taruf 2020 Mungkin sebelum saya langsung memulai ke inti ataupun kita berbagi pengalaman sharing-sharing Mungkin langsung saja mungkin diawali oleh kawan saya Saudara Zulfahmi Anca Ngomong-ngomong nih tentang mahasiswa yang baru menginjaki di tingkat universitas Rasanya tidak abdul ketika kalian sudah bernamakan mahasiswa Namun belum tentu tahu akan makna itu tersebut Apalagi tahu akan sejarah dari mahasiswa itu sendiri Apalagi soal mahasiswa Pastinya tidak lekat Ataupun tidak jauh Dengan kata pemuda Maka dari ini saya akan mengantarkan Sejarah kepemudaan Sampai ke mahasiswa yang nanti akan disampaikan kepada Saudara Mas Ardian Sahutera Sudah siap kawan-kawan? Terima sejarahnya? Yang di depan ini sudah siap belum? Halo Nah sedikit bercerita kawan-kawan Sebenarnya pada tahun Seratusan tahun yang lalu Ada seorang laki-laki Yang ingin menyatukan sebuah negeri Yang kita kenal dengan sebutan Nusantara Pada tahun 1800-an Berkumpul Pemuda-pemuda Bagaimana bisa Memujudkan mimpi-mimpi itu Pada tahun 1928 Berapa kan kawan? 1928 Pemuda Pemuda Mengikrarkan Satu label simbol Kesatuan dari sebuah bangsa Yang kita kenal momen itu dengan sebutan Sumpah Pemuda Lalu pada tahun 1945 Golongan muda Bertikai Dengan golongan tua Dan kemudian menculik Bung Karno Dan kemudian apa? Lalu memproma 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 Memproklamasikan Memproklamasikan Namanya apa? Bukan promak ya Jadi prokla Teman-teman maljam Teman-teman maljam Sudah pada fokus belum nih? Enggak fokus Tadi apa? Mempromak Mem Promawawaw Ya Memper Biar gak ngantuk kawan-kawan Soalnya itu Mabah-mabah itu gak peduli ya Apa yang ngomongan di depan Pasti mereka harus Memicu dulu Apa yang menggelitik Baru mereka fokus Itu adalah strategi marketing Gak mungkin nanti dengerin Mas Artian Makanya aku dengerin dulu nih Biar kalian Biar tahu Caranya itu Kalian denger aku Makanya Harus bilang fokus dulu kalian Pecah fokus Yang itu namanya Strateginya Biar gimana caranya Kalian itu mau dideng Bener gak kawan-kawan Mabah? Pasti tadinya Aku juga pernah ngalamin Jadi Mabah soalnya Gak bakal aku dengerin Ngomong apa aja di depan Kecuali Kalau Menarik perhatian Bebicara yang bagus Dan lain-lain Tadi kembali lagi pada tahun berapa? Nah Itu udah tahun kemarin Ini tahunnya sekarang itu 1945 1945 Waktu Golongan muda bertiga dengan Golongan Tu Wah Lalu kemudian menculik Bukankarno Terus kemudian apa? Mempromak Memproklamasikan Kemerdekaan Sebuah bangsa Negeri kita tersinta Bangsa Indonesia Lalu dunia makin berkembang Pemuda kita kenal dengan sebutan mahasiswa Untuk apa mahasiswa itu terbentuk? Untuk apa mahasiswa terbentuk? Apa mbak? Jadi sejarah kemudian itu tercitanya mahasiswa semenjak negara ini berkembang Lalu di kemudian Waktu Tiba di tahun 1998 1998 1990 90 98 Itu Tahun apa itu? Kelahirannya Siapa itu? Kelahiranku Bukan itu maksudnya 1998 Kebali lagi nih Negeri ini dipimpin oleh Yang kala itu Menurut Pemudaan mahasiswa Pemimpin yang zolim Akhirnya ditumbangkanlah Pemimpin yang zolim itu Dari permukaan Dan kemudian negara berkembang Sampai ke 2020 Saya melihat di depan saya Banyak mahasiswa Penerus Sebuah perjuangan Yang telah dituai Dari pemuda Dari zaman ke zaman Ada berapa nih mah banyak? Mas Ardian Mah banyak ada berapa? 1.800 1.800 ya Nanti Kalian itu adalah yang Akan menggantikan Mas Ardian di depan Sebagai Presiden BM Nanti akan menggantikan Mas Abdul Sebagai ketua Pekanda Aruf Karena Regenerasi itu Pasti ada Regenerasi itu Pasti Apa itu Regenerasi? Ketika Era diganti Dengan era yang baru Ketika misalnya Orde lama diganti Orde yang baru Ketika perjuangan yang lama Digantikan yang baru Tak luput Kalian itu Menemui dengan Hal yang sehari-hari Misalnya nih Ibu kalian Melahirkan kalian Lalu kalian Melahirkan anak Anak kalian Melahirkan anak Itulah contoh Sehari-hari kalian Sebagaimana Mahasiswa itu sendiri Ketika kita Dikenal Sekarang dengan Mahasiswa itu Adalah Yang nantinya Diharapkan Akan meneruskan Kepemimpinan Dari sebuah bangsa Itu sendiri Pada paham gak nih? Ini aku sekarang Tahun berapa ini? Ini sekarang Aku ngomong Tahun berapa? Masih aja Ketigalan satu tahun Mesti Habis 98 Berapa mbak? 9 Sekarang udah 2020 Sekarang udah ada penggantinya Sekarang regenerasi itu Mas Ardian Dan lain-lain kawan ini Di Waljam Waljam ini Ya bermulai dari Mas Ardian ini Mas Ardian itu Jadi Waljam dulu Mas Ardian ini Nah jadi Waljam dulu Dari kalian dulu nih Hanya jadi presiden BEM Kalau gak gitu Gak bisa ya mas ya? Oh bisa Tapi susah mas? Enggak? Oh enggak Tergantung Tergantung Yang menghiti Benar-benar 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 Kalau saya Enak Tinggal ditujuk aja Bro Kalau masalah itu Mungkin ihtiarnya lebih besar Daripada Saya Jadi seperti itu Tingkat tergenerasi itu Pasti ada Yang lama Pasti akan digantikan Yang baru Dan kalian yang baru Bersiaplah untuk Menggantikannya Paham apa enggak? Bersiap Untuk Menggantikan Yang Lah Begitu juga Para mahasiswa baru Selamat dadang di Kampus Insya Allah Pergerakan Materi selanjutnya Akan Dilanjutkan oleh Mas Artian Ini lanjutannya Mohon izin Kawan-kawan semua Saya ingin melanjutkan Dan juga sedikit Menambahkan Apa yang sudah Disampaikan oleh Mas Zul Anca Buat kawan-kawan Mabas semua Masiswa baru Sultan Agung Muda 2020 Sedikit saya Bercerita bahwasannya Dari pendahulu Pendahulu kita Memang kalau kita Berbicara sejarah Mungkin Agak sedikit Bosan ya Tetapi ini sangat penting Karena menjadi refleksi Kita ke depannya Untuk menggapai Suatu cita-cita Dan juga menggapai Suatu peradaban yang baru Pada tahun 1908 Berkumpul Pemuda Yang dimotori oleh Dr. Sutomo Dan juga pelajar Dari Sutovia Membentuk suatu Organisasi kepemudaan Yang namanya Budi Utomo Kembali bergeser Di tahun 1928 Para pemuda Berkumpul bersama Jongjava Dari timur Sampai ke barat Dari Sabang Sampai mereka Berkumpul bersama Mendeklarasikan Sebuah sumpah pemuda Yang kita kenal sekarang Dengan sumpah pemuda Dan perlu teman-teman Ketaui bersama Pada saat berdirinya Organisasi kepemudaan Yaitu Budi Utomo Pada 1908 Hari bersejarah itu Sampai sekarang Tentunya teman-teman Pasti ingat Pasti tahu Dicatat sebagai sejarah Dan juga menjadi Sebuah peringatan Hari kebangkitan nasional Yaitu pada tanggal 20 Yaitu pada tanggal 20 Mei 20 Mei Itu menjadi hari Kebangkitan nasional Itu Memperingati Lahirnya Organisasi kepemudaan pertama Yaitu Budi Utomo Bergeser di 1945 Tadi sudah disampaikan juga Bagaimana Ada bentrok Antara golongan muda Dan juga golongan tua Dan golongan muda Menculik Soekarno Untuk Agar segera Mendeklarasikan Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia Bergeser ke Tahun 1974 Kawan-kawan semua Ada peristiwa Malari Teman-teman perlu tahu ini Bahwasannya Peristiwa Malari Ataupun malapetaka 15 Januari Pada tahun 1974 Bagaimana Mahasiswa Dan juga pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu Memberontak Ataupun melaksukkan Aksi demonstrasi Yang sangat besar Karena pada saat itu Dinilai kebijakan Dari kabinet Dari pemerintahan Indonesia Pada saat itu Nilai merugikan Bangsa Indonesia Dan kembali lagi Bagaimana Peran pemuda Ataupun gerakan pemuda Ataupun mahasiswa Yang sangat besar Kembali terjadi Di tahun 1998 Bagaimana Seluruh mahasiswa Dan juga seluruh Pemuda pada saat itu Memberontak Ataupun melakukan Aksi demonstrasi Besar-besaran Untuk menuntut Turunnya Orde baru Dan juga Lahirnya Reformasi pada saat itu Bergeser di tahun 2019 Yang baru-baru Terjadi Kawan-kawan semua Bagaimana gerakan Pemuda Ataupun gerakan Mahasiswa Yang bisa kita Yang bisa kita kenal Sampai sekarang Menjadi catatan Sejarah Mahasiswa Indonesia Pada tahun lalu Di bulan September 2019 Kita kenal dengan Nama September Berdarah Kawan-kawan semua Dan pada bulan ini Kita bakal memperingati Bulan September Berdarah Dan bagaimana Menjadi catatan Sejarah gerakan Mahasiswa Indonesia Di era sekarang Dan pada tahun 2020 ini Kawan-kawan bisa melihat Bahwasannya Sangat banyak Gerakan-gerakan Pemuda Ataupun gerakan-gerakan Mahasiswa Yang mengkritisi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia Kawan-kawan semua Kawan-kawan mungkin Bisa melihat bahwasannya Ataupun membaca Berita Ataupun membaca Surat kabar Bahwasannya Banyak gerakan Mahasiswa Bagaimana menolak Kebijakan-kebijakan Pemerintah Contohnya Omnibus Jadi teman-teman semua Pada intinya Mengenai sejarah Dan juga bagaimana Gerakan-gerakan Pemuda Ataupun gerakan-gerakan Mahasiswa Sampai pada detik ini Kawan-kawan semua Itu terjadi Ataupun itu Bisa terrealisasi Bukan karena Suatu Bukan karena Suatu kepentingan Kawan-kawan semua Kepentingan itu semua Lahir karena Atas Keresahan Masyarakat Indonesia Melalui Pemuda Ataupun mahasiswa Kawan-kawan Karena perlu kita Kutai bersama Bahwasannya Bagaimana peran Pemuda Ataupun peran Mahasiswa Untuk menstabilkan Atau menjaga Atau menetralisir Agar tidak adanya Kebijakan-kebijakan Dari pemerintah Yang merugikan Masyarakat Indonesia Jadi pada intinya Kawan-kawan Yang saya ingin Saya sampaikan Kepada seluruh Sultan Agung Muda 2020 Bahwasannya Bagaimana refleksi Sejarah Gerakan pemuda Ataupun refleksi Sejarah Bagaimana pergerakan Pergerakan mahasiswa Yang sudah terjadi Sampai detik ini Itu menjadi Intropeksi diri kita Sebagai seorang mahasiswa Apa yang sudah kita lakukan Sebagai seorang mahasiswa Yang katanya Memiliki tiga fungsi Mungkin kawan-kawan semua Belum mengetahui Bahwasannya Sebagai seorang mahasiswa Teman-teman memiliki Tiga fungsi dan peran Yang pertama Sebagai agen of change Atau bisa kita sebut Sebagai agen perubahan Bagaimana Sebagai seorang mahasiswa Dengan 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 intelektualnya Sebagai kaum intelektual Bagaimana Bisa Merevolusi Ataupun Membuat suatu Gerakan-gerakan perubahan Yang memang sebelumnya itu Masih kita bisa Untuk revisi Kawan-kawan semua Jika di sebelumnya Bahwasannya mungkin Kebijakan yang telah dilakukan Oleh pemerintah Ataupun suatu gerakan Yang telah dilakukan Oleh masyarakat Indonesia Ataupun gerakan mahasiswa Itu belum full Terasa sampai ke masyarakat Disitulah peran mahasiswa Kawan-kawan semua Untuk menjadi agen perubahan Bagaimana Merubah itu semua Agar kebijakan Ataupun sebuah gerakan Dari pemerintah Dan juga rakyat Indonesia Bisa terasa Bisa terasa Ataupun bisa Sampai kepada masyarakat Terus yang kedua Sebagai agen Of social control Kawan-kawan semua Agen of social control Yang dimaksud disini Bagaimana peran mahasiswa Ataupun peran pemuda Bagaimana mengontrol Segala kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Ataupun birokrat kampus Kawan-kawan semua Jadi Sebagai seorang mahasiswa Seperti yang sudah katakan Di hari pertama kemarin Sebagai seorang mahasiswa Teman-teman Tidak berbicara Kuliah pulang Kuliah pulang Ataupun memikirkan Hal individualis Kawan-kawan Tapi sebagai seorang mahasiswa Kita tidak memikirkan Individualitas kita Kawan-kawan semua Bagaimana kita memikirkan Untuk orang banyak Khususnya kepada Seluruh masyarakat Indonesia Terus yang ketiga Sebagai iron stock Ataupun Generasi penerus Generasi penerus bangsa Tadi sudah disampaikan Oleh Mas Zul Bahwasannya Bakal ada regenerasi Kawan-kawan Sekarang teman-teman semua Menjadi mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020 Empat tahun ke depan Teman-teman bisa duduk Di sini Sebagai Presiden BMPT Uni Sula Karena di sini Kita berbicara Soal waktu saja Mungkin saya dan Mas Zul Lebih dulu Memasuki dunia perkuliahan Ataupun dunia mahasiswa Mungkin empat tahun ke depan Kawan-kawan duduk di sini Sebagai Presiden BMPT Dan juga menyampaikan Materi yang sama Oleh mahasiswa baru Untuk empat tahun ke depan Kawan-kawan semua Jadi Tiga peran mahasiswa ini Ataupun tiga fungsi Peran mahasiswa ini Sangat penting Kawan-kawan semua Khususnya Sultan Agung Muda 2020 Karena bagaimana Sebagai seorang mahasiswa Bagaimana peran Dari seorang mahasiswa Itu bisa terasa Sampai ke Masyarakat Khususnya kepada seluruh Rakyat Indonesia Jadi sebagai seorang mahasiswa Kita tidak berbicara Individualitas kita saja Tetapi Banyak yang perlu Kita pikirkan Kawan-kawan semua Akademik wajib Tetapi Ada satu titik Ataupun satu Hal yang perlu Teman-teman ingat Kawan-kawan Bahwa menjadi seorang mahasiswa Sangat penting Untuk menjaganya Menjaga stabilitas negara Ataupun menjaga stabilitas Bangsa Indonesia Kawan-kawan semua Karena Dari sejarah-sejarah Kepemudaan Yang tadi saya sudah sampaikan Dan juga Mas Dur sampaikan Itu menjadi bukti Bahwasannya peran pemuda Ataupun peran mahasiswa Itu sangat penting Sangat penting Untuk Terjadinya kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945 Dan juga kemajuan Bangsa Indonesia Yang sampai saat ini pun Bagaimana Indonesia pun Sudah menjadi negara maju Dan juga bukan Negara berkembang lagi Kawan-kawan semua Jadi itulah Bukti bagaimana Peran dan fungsi Seorang mahasiswa itu Sangat penting Di bangsa Indonesia ini Mungkin Karena Keterbatasan waktu Mungkin Sedikit saja Mungkin yang bisa Kami sampaikan Saya dan Mas Zul Nanti kita sambil sharing saja Kami ingin bertatap Bertatap muka Dua arah Agar mungkin Diskusinya lebih enak Kawan-kawan semua Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan langsung tanyakan Nanti akan dipandu oleh moderator Jadi pada intinya Jadi pada intinya Kawan-kawan semua Kedepannya Untuk menjadi seorang mahasiswa Yang saya harap Teman-teman tidak berpikir Individualitas Karena Masih banyak rakyat Indonesia Yang menunggu pergerakan Dan juga menunggu Pergerakan Dan juga kemaju Menunggu pergerakan Dan juga pemikiran Dari kawan-kawan semua Sebagai seorang mahasiswa Mungkin itu saja dari saya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Zul Mas Artian Atas materinya Oke untuk Sultan Agung Muda Silahkan untuk bertanya Jika ada yang ingin ditanyakan Di sesi pertama ini Saya membuka tiga pertanyaan Silahkan untuk Men-unmute audionya Silahkan untuk Teman-teman Mabai Yang ingin bertanya Seputar sejarah kepemudaan Atau hal-hal kepemudaan lainnya Untuk Men-unmute audionya Di sini sudah ada Pemateri kita Iya silahkan Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yafi Sani Saya dari Fakultas Sani Projek Teknik Sipil Saya cuma Apa ya Mau bertanya Kan kakak Sebagai ketua BEM Pasti sibukan Nah bagaimana kakak Mengkoordinir waktu kakak Buat Ikut BEM Sama buat Kuliah kakak Soalnya kan Biasanya kalau Orang organisasi Biasanya sibuk-sibuk semua Kalau enggak Meninggalkan kuliahnya Ya meninggalkan Aktifitasnya Biasanya pilihannya Cuman itu Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi pertanyaan seputar ini Mas Ardian Masalah manajemen waktu Sebagai aktivis Dan juga sebagai akademis Silahkan pada Mas Ardian Itu adalah pertanyaan yang sering dilontarkan kepada seluruh mahasiswa Bisa enggak sih Menjadi Akativis Organisatoris Atau akademisi Akademisi itu orang yang kuliah Nugas Tugas untuk kuliah Lalu pulang Itu disebut Atau kita menyebutnya akademisi Lalu ada organisatoris Yang Istilahnya Kura-kura Kuliah rapat Kuliah rapat Nah Bisa enggak sih Ketika akademisi dicampur dengan organisatoris Tergantung Kalau mungkin Saya dan Mas Ardian Sampai disini Karena kita menjawab Bisa Karena manajemen waktu Sediri itu adalah Sangat penting Ketika kalian mengejaki Di sebuah organisatoris Tentukan Jadwal Pertama yang kalian Lakukan Yang mana Yang harus Kalian Hadiri itu Kalian jadwal nih Ketika kuliah Kuliah Karena tanggung jawab Kalian Tanggung jawab utama kalian Tanggung jawab awal kalian Waktu Di kuliah ini Ya harus mengikuti Kuliah Itu adalah Tentukan jadwal kalian Tidak mungkin Organisasi Mengadakan rapat Ketika jam kuliah Pasti setelah pulang kuliah Dan Kalau ada tugas nih Lalu taberakan Sama rapat Yang kedua Tentukan skala Prioritas Mana skala Prioritasnya disitu Lebih prioritas yang Mungkin Tugasnya itu Bisa dihadil malam Apa tugasnya Gak bisa dihadil malam Itu nanti kalian sendiri Yang tahu Prioritasnya dimana Karena Diprioritaskan itu Pasti Kalian tahu Mana yang harus Diprioritaskan Ketika kalian Diorganisasi Misalnya Dikasih tanggung jawab Sebagai ketua Sebuah Acara Misalnya acara seminar Lalu acara Ospek Fakultas Atau disebut Fakulter Itu pasti Sibuknya Minta ampun Dan persiapan itu Ketika Mengijaki Fakulter Pasti persiapannya itu Di Waktu kalian libur Kalau misalnya Sibuk-sibuknya itu Jadi Kalau ditanya Menggaguh kuliah Enggak? Tentu Enggak banget Enggak akan Menggaguh kuliah Malahan Kadang dosen-dosen itu Suka kepada orang Yang aktif di Organisasi Muka-muka kita itu Pasti dihafal oleh dosen Ini kalau kita Ngomongin di kuliah Itu beda dengan SMA Dosen-dosen itu Jarang yang hafal Mahasiswanya Kalau dulu Caranya menghafal itu Menurutku ya Ikut organisasi Kita mengundang dosen ini Mengundang dosen itu Pasti tahu Oh Mas Yul Gini-gini Itulah cara Jitu Untuk menarik nilai Mengikuti organisasi Adalah cara itu Untuk menarik nilai Tergantung kalian Memanfaatnya yang gimana Misalnya nih Kalian di organisasi Tingkat unif Itu kan harus mengundang Dekan-dekan fakultas Dan lain-lain Saya mengundang Wakil Dekan saya Bu Wide itu Selaku dosen saya persis Yaudah langsung Diafal sebagai Mas Yul Wakil Presiden MPT Walaupun saya Gak pernah ikut kuliah Misalnya kuliah itu Tabrakan dengan Acara-acara seperti Ini gak Tabrakan ya Ini kan belum kuliah Misalnya tabrakan dengan Acara seminar Itu pasti wajar Dosen-dosen itu Memaklukkan Kuliah itu Intinya beda dengan SMA SMA Kalian akan diatur Dengan guru Tapi kuliah Kalian akan Dividukan Terserah kalian Mau kuliah apa enggak Terserah kalian Bener-bener Terserah kalian Mau kuliah tidur Terserah kalian Mau kuliah cabut Terserah kalian Gak akan ada yang ngatur Kecuali ibu dan Bapak kalian sendiri Atau keluarga kalian sendiri Tapi tahu-tahu Nilai kalian menjadi D E Atau T Kadang Ada yang pernah nilai T Itu udah parah banget Karena di kuliah itu Menurut saya adalah Sistem untuk Mempersiapkan diri Setelah Kalian lulus Itulah kealasan Kenapa saya duduk disini Di organisasi Tidak mengajarkan Tentang surat-menyurat aja Tentang bagaimana Mengordinir event aja Tapi bagaimana Caranya kalian itu Mengupgrade diri kalian Itu sendiri Gitu Nah Yang ketiga Empat, lima Dan seterusnya Dilanjutkan Mas Artian Biar rata Sedikit menambahkan Ya buat Mas siapa tadi ya Ya mungkin Sedikit menambahkan Bahwasannya Memang di organisasi Mungkin teman-teman Maksudnya Masih sobaru Pasti takut Ketika saya mengikuti Organisasi Saya tidak bisa Fokus Ataupun tidak bisa Mengejar target saya Di akademik Tidak kawan-kawan semua Karena Kita berbicara Organisasi Kita juga diajarkan oleh Diajarkan dengan Manajemen waktu Bagaimana kita Manajemen waktu Antara tugas Kuliah kita Tugas akademik kita Karena mau tidak mau Saya pun Saya pribadi Dan juga kawan-kawan semua Panitia Dan juga yang sudah Bergabung Di BEM Ataupun aktif Di organisasi Mahasiswa Uni Sula Pasti Titipan orang tuanya Adalah bagaimana Tugas akademiknya Atau dia sebagai akademik Agar bisa lulus Dan mendapatkan gelar Tetapi Karena berorganisasi Tidak Mungkin teman-teman takut Nanti Saya tidak bisa Nilai saya tidak bisa IPK saya Tidak sampai Sesuai target saya Jadi bagaimana Teman-teman Manajemen waktu Itu juga dibekali Ketika teman-teman Berikut mengikuti Organisasi Kita dibekali dengan Materi manajemen waktu Bagaimana kita manajemen waktu Antara Jadwal perkulian kita Dan juga jadwal Jadwal berorganisasi Ataupun mengadakan kegiatan Di suatu lembaga Organisasi mahasiswa Jadi kawan-kawan semua Nanti ke depannya Jangan takut Ketika memang Ah saya tidak mau Berorganisasi deh Nanti kuliah saya Amburadur Tidak kawan-kawan semua Karena memang Di organisasi Kita juga diajarkan Manajemen waktu Dan juga kita di organisasi Kita juga terkadang Memaklumi Ketika memang Ada agenda-agenda Kita suatu organisasi mahasiswa Yang bertabarakan dengan jadwal Kuliah kawan-kawan semua Kita juga terkadang Memaklumi itu semua Tapi memang Tadi ada skala prioritas Kawan-kawan semua Ada skala prioritas Jadi memang Kita bisa lihat Kalau sebagai individu kita Skala prioritas Lebih penting mana nih Kuliah saya Ataupun Tanggung jawab saya Yang sudah diberikan Kepada organisasi mahasiswa Mungkin itu sedikit Tambahan dari saya Terima kasih jawabannya Pada Mas Zul Mas Artian Jadi intinya itu Tetap mengatur jadwal Dan Apa ya Menentukan skala prioritas Dengan catatan Tetap Memprioritaskan Akademi Karena kita sebagai mahasiswa Diamanahkan Kepada kita Dari orang tua Untuk kuliah di sini Begitu Mungkin untuk selanjutnya Ada pertanyaan lain Dari Izin berdiri ya teman-teman Tidak kelihatan soalnya Dari Karissa Savitri Kak saya Karissa Savitri Dari D3 Keperawatan Kelompok 60 Ibnu Rushit Bagaimana cara Menumbuhkan sikap Pada fungsi peran mahasiswa Yang dalam kondisi pandemi Seperti ini Dan dimana pemuda Bahkan anak-anak usia dini Sudah ketergantungan HP Dan lebih memilih Full bermain HP Dibandingkan Berinteraksi Dengan lingkungan Seperti itu pertanyaannya Mas Artian Jadi Gimana kita memaksimalkan Peran kita Sebagai mahasiswa Di kehidupan pandemi Seperti ini Mungkin terima kasih atas pertanyaannya Mungkin izin menjawab Bagaimana sih Menumbuhkan peran mahasiswa Sementara di tengah kondisi pandemi Saat ini Dan juga mungkin generasi-generasi sekarang Mungkin lebih Apa ya Lebih fokus ke mungkin Kepada gadget dan lain-lain Tanpa membelikan lingkungan yang ada Jadi gini kawan-kawan semua Bagaimana Mengaktifkan semua Sebenarnya kembali lagi Ke kesadaran Diri kita sendiri Kawan-kawan semua Jadi Bagaimana sih Peran mahasiswa Di tengah kondisi pandemi saat ini Karena memang Kita ketahui bersama Di seiring dengan Perkembangan zaman yang ada Di era revolusi industri 4.0 ini Menuju revolusi industri 5.0 Bagaimana generasi-generasi Z Tersusnya Terutama kita Dari angkatan 1995 Sampai sekarang Itu bagaimana yang masuk Dalam generasi Z Bisa kita ketahui bersama Pola hidupnya itu Memang sangat digitalisasi Kawan-kawan semua Sangat digitalisasi Dan juga memang Tidak bisa lepas dari Hal-hal yang berbaut Sebuah teknologi Kayak internet Gadget dan lain-lain Jadi bagaimana kita Sebagai seorang mahasiswa Apalagi di tengah kondisi Pandemi saat ini Arah gerak dan juga Arah Ada batasan-batasan gerakan Karena Adanya pandemi ini Jadi Apa yang perlu kita lakukan Kawan-kawan semua Sangat banyak teman-teman semua Terutama kaum-kaum milenial Ataupun kaum-kaum generasi Z Untuk melakukan suatu gerakan Ataupun menjalankan peran dan fungsinya Itu masih bisa dilakukan Karena kita berbicara sekarang Kita berbicara virtual Ataupun daring Peran mahasiswa tetap bisa berjalan Hanya memang Hanya memang Menjadi catatan Buat kita semua Bahwasannya Jalannya peran dan fungsi mahasiswa Itu tidak sesuai dengan Ataupun tidak seperti Sebelum adanya pandemi ini Kawan-kawan semua Jika dulu Jika dulu dilaksanakan Secara luring Ataupun secara langsung Tetapi Di kondisi saat ini Kita laksanakan secara daring Baik rapat konsolidasi Bagaimana Melakukan suatu kajian Bagaimana melakukan suatu kegiatan-kegiatan Yang sangat bermanfaat Untuk masyarakat Indonesia Kita lakukan secara daring Kawan-kawan semua Yang berbeda Pola geraknya seperti apa Yang berbeda Pola geraknya Dilaksanakan secara online Tetapi Bukan berarti Karena pandemi seperti ini Kita semua Tidak bisa melakukan Tugas dan fungsi kita Sebagai seorang mahasiswa Jadi yang perlu teman-teman Ingat bahwasannya Di kondisi pandemi COVID-19 ini Ini hanya membatasi Arah gerak kita Ataupun melakukan Melakukan kegiatan secara langsung Tetapi tidak membatasi Ataupun tidak Melarang Bagaimana kita melakukan Peran dan fungsi kita Sebagai seorang mahasiswa Terus Generasi-generasi sekarang Yang fokus ke bermain HP Dan lain-lain Tidak paham Tidak memahami Ataupun tidak Mau terjun langsung Di kondisi lingkungan yang ada Tadi saya bilang Bagaimana kesadaran kita Sebagai seorang mahasiswa Khususnya berbicara sosial Berbicara sosial Bagaimana kesadaran kita Melihat kondisi lingkungan Ataupun kita bisa sebut Terkadang berbicara Kita analisis sosial Kawan-kawan semua Jadi kita berbicara Analisis sosial Bagaimana kita memahami Kondisi dan situasi Di suatu lingkungan Apa yang sedang terjadi Disitulah peran dan fungsi mahasiswa Jika memang kita sudah tahu Bagaimana Arah Bagaimana kondisi dan situasi Yang sudah ada Bagaimana kita Membentuk suatu pemikiran Ataupun gagasan Ataupun ide kreatif Dari seorang mahasiswa Untuk melakukan suatu kegiatan Yang memang Sangat berdampak positif Untuk kondisi lingkungan tersebut Mungkin itu yang sedikit Saya sampaikan Bahwasannya Jadi pada intinya Di tengah kondisi pandemi Saat ini Tidak membatasi Kita untuk melakukan Peran dan fungsi kita Sebagai seorang mahasiswa Yang berbeda Hanyalah Bagaimana Langkah teknis Yang kita lakukan Kalau dulu dilaksanakan Secara luring Ataupun secara langsung Sekarang kita laksanakan Semua secara online Mungkin itu kan kawan Tambahin dikit ya kawan-kawan Menambahin dari Mas Ardian Itu benar sih Ketika kalian Ketika Dulu Sebelum luring Atau sebelum daring Kita kegiatannya itu Peran mahasiswa Aktif Ketika kita sekarang Jadi pandemi Jadi online semua Itu Sudah pasti Seperti itu Namun Gimana sih caranya Nah gitu kan Pasti kalian bingung Nah mas Aku di rumah ya Pengennya kayak gitu mas Cuman Caranya gimana mas Gitu kan Karena Disini gak ada Solusi yang tepat Makanya Mungkin Ini adalah solusi yang Akan kami berikan Kepada Kalian Para mahasiswa baru Di rumah Ketika kalian baru Menjadi mahasiswa baru Itu kan Tiba-tiba Surprise aja Ketika kalian Udah offline Langsung ketemu Kawan-kawan kalian Secara offline Di tingkat semester 2 Misalnya Ini kan tingkat pertama Tingkat semester pertama Tiba-tiba nanti Kuliah offline nya Dibuka pada Tahun 2021 Di bulan Januari Itu kan Macaranya kan Tiba-tiba itu kan Agak lucu Ketika kalian itu Kemahiswa baru Baru ketemunya itu Langsung di semester 2 Tiba-tiba udah Gondrong aja Teman-teman kalian Yang cowok-cowok itu Pasti Terus selama Online ini Ngapain aja mas Itu ya Kelabadi lagi Tergantung kalian Di sini Di Unisula Masih Banyak Organisasi Yang membuka Seluas-seluasnya Atau yang kita Namakan Open Recruitment Anggota baru Organisasi Di tingkat Universitas diri Ada 23 Organisasi Silahkan kalian pilih Satu-satu itu Bisa milih Nanti kalian pilih Mereka membuka Oprek nih Oprek anggota baru nih Masihwa baru itu Pasti boleh masuk Pasti mereka lagi Mencari anggota baru Atau masihwa baru itu Tersebut Nah silahkan Nanti kamu kalian Nanti masih dalam Protokol kesehatan Balik ke Semarang Buat mengikuti Kegiatan itu Itu bisa jadi Mengisi kegiatan kalian Belum nanti Di tingkat fakultas Di tingkat fakultas itu Masih banyak juga Organisasi yang buka Buka lawangan Anggota baru Open Recruitment Anggota baru Itu adalah Salah satu Hal Yang akan Kalian lakukan Yang positif Atau yang produktif Ketika Masa-masa online ini Karena Kegiatan Organisasi kita Tidak terhenti Gara-gara pandemi Pasti kita adakan Secara online itu Walaupun secara online Pasti kita adakan Misalnya Pekan Taruh sini Kalian gak lihat ini Di belik layar ini Banyak orang disini Dalam lingkup Masih dalam Awasan Satgas COVID-19 Masih dalam Pengawasan Pasti di tiap Organisasi itu Ada pengawasan Satgasnya Satgas COVID itu Di kampus ini Kalau masuk kampus ini Juga lagi Ditembak Berapa suhunya Berapa itunya Kita masih Dalam pengawasan itu Sudir Makanya tergantung Kalian Di rumah Sehabis ini Mau nunggu sampai Januari Sampai offline Apakah kalian Mau mengikuti Serangkaian Nama-nama Organisasi yang ada Di Unisula Ada BEM Ketika kalian gak tahu BEM itu kayak OSIS Di tingkat SMA Ada SEMA SEMA itu seperti MPK Di tingkat SMA Ada RACANA RACANA itu Pramuka Ada FOLI Ada basket Ada futsal Ada KSB Kesenian Ada Argel Jelerdi Pencinta alam Banyak Ada dua macam Tipe organisasi Di Unisula ini Di tingkat Universitas Sama di tingkat Fakultas Kalian itu bisa Melih dua-duanya Bebas Gitu Jadi Tergantung kalian Mau Melakuin apa Biasanya Orang yang produktivitas itu Banyak mengikuti Komunitas-komunitas Banyak mengikuti Organisasi-organisasi Banyak mengikuti Gagatan-gegiatan Apalagi Yang cowok-cowok Jangan sampai Kelihatan nganggur Kalau pengen Laku Pokoknya kelihatan sibuk saja Pasti disukain banyak orang Mas Ardian Terima kasih Jawabannya Mas Zul dan Mas Ardian Membahas tentang Kemudahan Memang sangat panjang Jika boleh disimpulkan Tadi Dari Mas Zul dan Mas Ardian Dari 100 tahun yang lalu Ketika Gajah Mada Mempunyai tekat Untuk mempersatukan Nusantara Beranjak ke tahun 1908 Ketika Organisasi Kepemudaan Pertama Di Indonesia Berdiri Yaitu Budi Tomo Beralih ke Tahun 1928 Yaitu Peristiwa Sembah Pemuda Dan juga Sama puncaknya Di tahun 1998 Dimana Peristiwa Mahasiswa Berkumpul Dari Sabang sampai Merauke Untuk merebut Memperjuangkan Reformasi Dan di Bulan-bulan Kebelakang kemarin Juga Banyak sekali Aksi mahasiswa Dalam Mengkritisi Kebijakan Politik Salah satunya Yaitu Aksi Misalnya Dalam Menelak Omnibus Law Aksi RUPKS Dan Masih banyak lagi Nah itu tadi Materi Seputar Sejarah Kemudahan Dan di Ujung Serangkaian Acara pada Surah hari ini Akan ada Orasi Dari Mas Ardian Selaku Presbem Unisula Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Bapak Doktor Andes Haji Bejo Santoso MT PhD Beserta Jajarannya Yang kami hormati Ketua Panitia Pekan Taharuf Pekan Taharuf 2020 Tingkat Universitas Ibu Dr. Gigandina Rizkia Yang kami hormati Ketua Pekan Taharuf 2020 Tingkat Masiswa Saudara Abdul Wahab Beserta seluruh Panitia dan juga Seluruh Wali Jamaah Pekan Taharuf 2020 Dan yang saya cintai Dan saya banggakan Seluruh Sultan Agung Muda 2020 Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Khadrat Allah SWT Atas selimpahan Rahmat Hidayah dan Taufiknya Kita masih diberikan Kesehatan Dan juga Tak lupa Salawat serta salam Kita junjungkan Kepada Baginda Besar Nabi Agung Muhammad SAW Yang insya Allah Kita nanti-nantikan Syafatnya Di Omil Kiamat Pertama Izinkan saya Menyampaikan sedikit Orasi Untuk membangkitkan Semangat dan juga Memotivasi Kawan-kawan semua Kurang lebih 75 tahun Indonesia Merdeka Lima tahun yang lalu Saya pernah berada Di posisi kawan-kawan semua Sebagai mahasiswa baru Mengikuti seluruh rangkaian Pekan Taruf Pekan Taruf pada saat itu Dan pada hari ini Pekan Taruf 2020 Di gelombang pertama Telah diikuti oleh 1.800 mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Sultan Agung Semarang Yang pertama Saya ingin sampaikan Sebelum besok Kawan-kawan semua Akan diterima oleh Fakultas masing-masing Selamat datang Sultan Agung Muda 2020 Di Kampus Pergerakan Kampus Perjuangan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Selamat datang Di Kampus Perjuangan Dan Kampus Pergerakan Yang terkadang Perjuangan dan Pergerakannya Tak didengar Dan juga dianggap Hal sepeleh Oleh para birokrat Kampus kita semua Selamat datang Di dunia perkuliahan Selamat datang Sebagai seorang mahasiswa Selamat datang Di Kampus Unisula Menjadi seorang mahasiswa Tidak melulu teman-teman Berbicara hal individualitas Kawan-kawan semua Karena masih banyak Orang-orang di luar sana Saudara-saudara kita di luar sana Yang sampai saat ini Belum punya kesempatan Untuk melakukan jenjak pendidikan Sebagai seorang mahasiswa Kawan-kawan semua Karena apa Kawan-kawan semua Karena mahalnya Biaya pendidikan Di tengah pandemi Covid-19 Kawan-kawan semua Betul tidak Kawan-kawan semua Mungkin pada saat ini Kawan-kawan semua Menjadi Seorang manusia Yang sangat beruntung Menjadi seorang pemuda Yang sangat beruntung Masih bisa melanjutkan Pendidikan Di pergeruan tinggi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kawan-kawan semua Siapa suruh kuliah Kuliah itu mahal Tapi itu bukan salah kita Kawan-kawan semua Dalam undang-undang dasar 1945 Telah dijanjikan bagaimana Pendidikan Dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa Kawan-kawan semua Tetapi sampai saat ini Kita bisa lihat Kawan-kawan semua Bagaimana kebijakan-kebijakan Daripada pemerintah Bagaimana kebijakan-kebijakan Dari kaum oligarki Di pemerintah Pusat Republik Indonesia Kawan-kawan semua Itu semua Menindas rakyat Indonesia Kawan-kawan semua Betul tidak kawan-kawan semua Hidup mahasiswa Masih banyak Saudara-saudara kita Di luar sana Kawan-kawan semua Yang mungkin saat ini Belum bisa merasakan Mungkin saat ini Belum bisa Mengikuti seluruh rangkaian Seperti yang kita rasakan Seperti saat ini Kawan-kawan semua Perlu kawan-kawan ketahui bersama Bagaimana Menjadi seorang mahasiswa Memiliki peran dan fungsinya Yang sangat Sentral Di tengah kehidupan bangsa Kawan-kawan semua Yang perlu teman-teman ketahui Sebagai seorang mahasiswa Tidak melulu kita berbicara Kuliah pulang-kuliah pulang Tetapi menjadi seorang mahasiswa Bagaimana bisa kita menjadi Analis sosial Bagaimana bisa kita menggerakkan Suatu kebijakan-kebijakan Atau bagaimana bisa kita Merubah suatu kebijakan-kebijakan Yang itu sangat merugikan Rakyat Indonesia Kawan-kawan semua Terhusus 1.800 mahasiswa baru Yang mengikuti Pekan Taruh Pulang Pertama Saya tunggu Saya tunggu Pergerakan Ataupun saya tunggu Peran dari kawan-kawan semua Bagaimana sebagai seorang mahasiswa Dan juga bagaimana Melakukan peran dan fungsinya Sebagai seorang mahasiswa Sepakat kawan-kawan semua Sebelum besok teman-teman semua Bakal dikembalikan ke fakultas Masing-masing Pada sore hari ini Mungkin Sebagai Penanggung jawab Dari acara Pekan Taruh 2020 ini Sebagai Presiden BMPT Unisula Izinkan saya Untuk terakhir kali Ataupun izinkan saya Untuk terakhir kali Di agenda Pekan Taruh 2020 ini Memimpin kawan-kawan semua Bagaimana kita menyanyikan Lagu perjuangan Mahasiswa kawan-kawan semua Untuk seluruh mahasiswa baru Seluruh wali jamaah Dan seluruh Panitia Pekan Taruh 2020 Pekan Taruh Seluruh Panitia Pekan Taruh 2020 Saya undang kawan-kawan semua Mari kita berdiri bersama Mari kita nyanyikan Dengan lantang Lagu perjuangan Mahasiswa kawan-kawan semua Saya undang kepada seluruh Panitia yang masih berada di luar Silahkan masuk ke Ruangan ini kawan-kawan semua Silahkan berdiri Untuk seluruh mahasiswa baru 2020 Silahkan berdiri kawan-kawan semua Silahkan diunmut kawan-kawan semua Mari kita nyanyikan lagu Perjuangan kita Sebagai seorang mahasiswa Kepada para mahasiswa Yang merindukan kejayaan Kepada rakyat yang kebingungan Di persimpangan jalan Kepada pewaris peradaban Yang telah menggoreskan Sebuah catatan kebanggaan Di lembar sejarah manusia Wahai kalian yang rindu kemenangan Wahai kalian yang turun kejalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk negeri tercinta Wahai kalian yang rindu kemenangan Wahai kalian yang turun kejalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk negeri tercinta Kepada para mahasiswa Yang merindukan kejayaan Kepada rakyat yang kebingungan Di persimpangan jalan Kepada pewaris peradaban Yang telah menggoreskan Sebuah catatan kebanggaan Sebuah catatan kebanggaan Di lembar sejarah manusia Wahai kalian yang rindu kemenangan Wahai kalian yang turun kejalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk negeri tercinta Wahai kalian yang rindu kemenangan Wahai kalian yang turun kejalan Demi mempersembahkan jiwa dan raga Untuk negeri tercinta Untuk negeri tercinta Untuk seluruh panitia dan wali jamaah Dan seluruh mahasiswa baru 2020 Ikuti dan dengarkan kata-kata saya Sumpah mahasiswa Indonesia Sumpah mahasiswa Indonesia Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Bertanah air satu Tanah air tanpa penindasan Tanah air tanpa penindasan Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbangsa satu Berbangsa satu Bangsa yang gandrung akan keadilan Bangsa yang gandrung akan keadilan Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbahasa satu Bahasa tanpa kebohongan Jika ada Tribu pemuda yang menegakkan keadilan Maka pastikan Aku satu diantaranya Jika ada Seratus pemuda yang menegakkan keadilan Maka pastikan Aku satu diantaranya Jika ada Puluh pemuda yang menegakkan keadilan Maka pastikan Aku satu diantaranya Aku satu diantaranya Jika ada Jika hanya ada Jika hanya ada Satu pemuda yang menegakkan keadilan Satu pemuda yang menegakkan keadilan Maka pastikan dan saksikan 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 Itulah aku Itulah aku Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup Marilah kita tutup acara pada hari ini Dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Saya Elsa Miftah Al-Fariha Saya Almana Bela Soliha Haidunisa Mohon undur diri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh